Intro Selamat pagi, salam sejukro isu hangat pagi ini Safi'i bimbang ahli politik tiada pendirian Rakyat terlalu berpecah Dipetik daripada Malaysia Deadline Berita sepenuhnya Presiden Parti Warisan Sabah Datuk Sri Muhammad Safi'i Abdal Bimbang dengan situasi politik tidak menentu pada masa ini Dengan ada pemimpin yang lupa mandat diberi oleh rakyat Walaupun menyedari tiada kawan atau lawan yang kekal dalam politik Tetapi ahli parlimen sempurna itu berharap pendirian perlu ada Bila sudah dapat mandat, kadang kita lupa Bila YB hendak melompat, orang yang memberi sokongan kepadanya Mereka ada hak satu undi untuk membuat perubahan Dan harapan kepada sesebuah parti dan pemimpin Jangan hari ini kerjasama esok bergaduh kemudian kerjasama kembali Kita perlu mempunyai pendirian Katanya menurut si Facebook Live Dalam forum bertajuk kemana halat tujuh politik Malaysia malam ini Safi'i yang juga bekas naib Presiden UMNO menegaskan Rakyat pada masa ini mahu melihat masalah Yang dipercaya merujuk kepada keengganan sembilan menteri Dan lima timbalan menteri UMNO Yang enggan keluar dari Kerajaan Perikatan Nasional yang diterajui bersatu Sehubungan itu Safi'i mengingatkan soal kerjasama politik Harus disandarkan pada nilai murni Dan bukannya sekadar mengejar jawatan Rakyat kita terlalu berpecah Ini amat membimbangkan saya Esok nanti kita menang susuka hati kita hendak bergabung Mandat dan suara rakyat dikorbankan Kerana kepentingan diri diutamakan Kita hendak membina sebuah negara Bagaimana menyentuh hati semua rakyat dan seluruh wilayah Bukan hanya dengan kerja sama politik Kalau semata-mata kerjasama hendak jawatan itu bukan murni Asas PN pun tiada kemurnian Katanya yang turut mengaitkan sejumlah haliparlimen PKR Lompat ke dalam bersatu Dalam masa yang sama Beliau turut sempat mengulas pendirian PAS Yang berada dalam dua gabungan parti politik Yaitu Perikatan Nasional dan Mofakat Nasional Kelihatan PAS sebelah ini PN tidak Sebelah itu MN pun tidak Ini membimbangkan kita Negara kita akan jadi purok peranda Tambah bekas Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan wilayah itu lagi Sumber di petik dari Malaysia Deadline Sekian isu hangat pagi ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye